Pemirsa KPUD Merauke langsung ke Makassar untuk mengambil sendiri surat suara yang masih kurang agar dapat digunakan saat pemilu mendatang. Pihak KPUD Merauke khawatir kekurangan surat suara sebanyak 9.000 lembar tidak dapat tiba tepat waktu. Sejumlah logistik pemilu di KPUD Merauke masih belum lengkap. Salah satunya adalah surat suara yang masih kurang sekitar 9.460 lembar. Waktu yang semakin mendesak dengan pelaksanaan pemilu, KPUD Merauke akan segera ke Makassar untuk mengambil sendiri surat suara tersebut dan akan diangkut dengan menggunakan pesawat udara. Komisioner KPUD Merauke, Fran Papilaya ketika ditemui mengatakan jika surat suara tambahan ini dimuat dengan kapal laut, dikhawatirkan tidak dapat digunakan karena membutuhkan waktu yang cukup lama jika menggunakan kapal laut. Sehingga kami berharap juga mungkin dalam waktu dekat, ini sudah ada kepastian berupa surat dari KPUD Merauke untuk bisa memerintahkan kita segera mungkin ke Makassar untuk mengambil. Karena 9.000 ini juga pasti kita akan sortir lagi untuk proses pelipatannya dan waktu kita ini kan sudah sangat mendesak. Tinggal terhitung hari ini tanggal 2 berarti 15 hari lagi. Tidak hanya surat suara yang masih kurang di KPUD Merauke, formulir plano C1 juga masih kurang. Kotak suara juga kurang 5 buah serta bilik suara juga masih kurang sebanyak 592 bilik suara. Namun khusus untuk bilik suara, jika terlambat datang, maka bilik suara yang lama yang akan digunakan kembali oleh KPUD Merauke dan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Momad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa Polres Mimika mengadakan kegiatan silaturahim dengan Polkom Pimda, KPUD, Bawaslu, Parwaslu, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kelompok paguyuban di Kabupaten Mimika. Kegiatan tersebut bertujuan agar seluruh unsur di Kabupaten Mimika dapat mengawal dan menciptakan pemilu yang damai dan aman. Polres Mimika dan TNI berharap agar semua unsur di Kabupaten Mimika dapat bersama-sama mengsukseskan pemilu 2019 dengan damai tanpa ada gejolak. Dalam kesempatan silaturahim itu, Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto menyampaikan bahwa Kabupaten Mimika yang dulunya dinyatakan sebagai daerah yang dianggap rawan dalam pesta demokrasi, kini telah dihilangkan karena pada pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada tahun 2018 berjalan aman. Maka untuk pemilu tahun 2019, Kabupaten Mimika tidak lagi termasuk dalam daerah zona merah atau daerah yang dianggap rawan. Semuanya ini supaya kita lebih siap lagi, kita mencanangkan strategi-strategi ke depannya sehingga tanggal 17 bisa terlaksana dengan baik sampai kepada rekam situasi perlindungan suara dan penetapan hasil pemilu. Kapolres Mimika dan TNI berharap agar tokoh masyarakat, kelompok Paguyuban dapat menyuarakan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai. Terkait dengan adanya isu-isu yang beredar di kalangan masyarakat, Kapolres Mimika berharap agar seluruh komponen tidak terpancing dan memberikan hak suaranya pada TPS yang telah disiapkan di daerah masing-masing. Dari Timika Papua, Igo Bat, Momolin, melaporkan.